Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Lomba Bahasa dan Seni Dan tak lupa kepada teman-teman peserta lomba yang saya sayangi Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan karunia serta nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Memperingati bulan bahasa Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Yakni Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua Sebagai umatnya hingga akhir zaman Amin Ya Rabbal Alamin Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Menjunjung tinggi peran bahasa Indonesia Sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia Suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain Akan tetapi oleh bangsa itu sendiri Hadirin yang saya hormati Sudah menjadi kaudrat Tuhan yang Maha Esa Bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi-etis dan multi-kultural Karena tidak dapat dibungkiri bahwa realitas sosial bangsa di Indonesia Yang terdiri dari berbagai suku bangsa Kurang lebih terdapat 300 suku bangsa yang tersebar luaskan di seluruh wilayah Indonesia Dengan kebudayaannya masing-masing Sehingga semboyan Bineka Tunggal Ika menjadi bingkai persatuan Serta menjadi cita-cita bangsa Indonesia Hadirin yang saya hormati Negara Indonesia adalah negara kepulauan Yang kaya akan budaya, adat, istiadat Dengan menggunakan bahasa Baik bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa Dan masih banyak lainnya Yang mereka gunakan untuk berkomunikasi Berhubungan, bekerjasama, dan bersosial dengan masyarakat Meskipun begitu dengan beragam Bermacam warna-warni adat dan istiadat Dengan menggunakan bahasa Kita dapat mengungkapkan keinginan Kemampuan, ilmu, dan pengetahuan kita Dengan berbahasa Indonesia Seperti yang telah pejuang-pejuang muda ikrarkan Yang pada sumpah pemuda Yaitu Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia Hadirin yang saya hormati Sebagai bahasa persatuan Maka kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia Siapa yang merendahkan Maka dia menghina bangsanya sendiri Hadirin yang berbahagia Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Dan sebelum saya akhiri bidato singkat ini Harapan saya adalah Semoga melalui bidato yang saya sampaikan ini Akan menambah kebanggaan kita Terhadap Indonesia Dan mencintai budaya asli Indonesia Serta mencintai bahasa Indonesia Menjadi bahasa pemesatu bangsa Tiada gading yang tak retak Dan tiada madu yang tak berair Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan mohon maaf apabila ada kata yang Tidak berkenan bagi hadirin sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih